Ah posting asal, kasih caption asal, gitu kan Yang penting ngerasa, udah kok aku udah menjalankan digital marketing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebunisen Oke seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip Ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna banget nih Buat temen-temen yang sedang berbisnis maupun baru mau memulai bisnis Tapi sebelumnya aku mau ngasih tau dulu nih Ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain Yang menjual berbagai jasa Seperti jasa desain logo, desain kemasan, dosis sosial media Dan juga jasa video editing Juga jasa legalitas seperti pendaturan HKI dan OSSRBA Iya jadi buat temen-temen yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun Buat bisnisnya sampai daftar-daftar perizinan bisnis Itu bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi Oke ini deh ada tips ataupun informasi bisnis apa yang menarik gitu ya Yang bisa kita share ke temen-temen dan sangat bermanfaat nih Nah biasanya ini untuk bisnis online yang memang punya sosial media ya Ngerasa, aku sudah sering posting Tapi kok gak ada produk aku yang kejual Atau produk yang kejual kok sedikit Apa yang salah ya? Iya, iya, iya Itu biasanya terjadi di beberapa pelaku usaha Atau bahkan banyak juga ya Yang mereka tuh semangat buat posting sebetulnya Tapi faktanya banyak pelaku usaha juga yang sudah posting Tapi tidak meningkatkan penjualan secara masif gitu Iya betul Masih kecil-kecil aja atau ya gitu-gitu aja gitu penjualannya Jadi ibaratnya udah usaha posting tapi gak dapet penjualan yang tinggi Iya, tapi liat toko tetangga posting tapi cukup banyak yang beli juga gitu Jadi apa sih yang salah di kita gitu kan? Aduh, memang sih gak ada abisnya kalau kita bandingkan dengan tetangga Jadi kita akan bahas hal tersebut ya Oke yang pertama Mungkin produkmu itu gak ada kelebihan Mungkin tadi sosial media tetangga sekali posting langsung banyak yang beli Tapi kita posting gak ada yang beli Ya itu bisa jadi di produk kamu Bukan dari kualitas postinganmu Mungkin produkmu memberikan, produkmu tidak memberikan lebih dibanding saingamu Misal, kamu jualan panci Ya jualan panci yaudah panci aja gitu Tapi tetanggamu ketika jualan social media-nya di produknya itu Kelebihannya adalah jual panci untuk ibu rumah tangga Panci ini berbahan dari bajak misalnya Dipukul-pukul Dipukul-pukul apapun tidak akan penyok, tidak akan karat Terus juga jika beli hari ini akan mendapatkan free ongkir Nah misalnya gitu Sedangkan kamu tidak melakukan hal tersebut Iya ya cuman posting aja gambar, kasih caption dikit Dijual panci bagus Udah gitu aja gitu ya Sedangkan kompetitor kamu jual panci ini, ini kuat banget Dikasih lihat ini dipukul-pukul pakai palu Nggak penyokan gitu ya Terus ini tahan 5 tahun garansi Nggak bakal bolong, nggak bakal bikin angus makanan Misalkan kayak gitu ya Segudang kelebihan disebutin Sedangkan yang kamu nggak disebutin gitu Nah itu yang menjadi faktor utama ketika kamu Udah posting tapi nggak laku-laku Yang berikutnya adalah Pesaingnya lebih kreatif Maksudnya gini nih Jadi kamu cuman posting gambar Dengan caption udah gitu Satu slide Sedangkan pesaing kamu itu di awal posting gambar Terus slide berikutnya ada video penjelasan Terus juga slide berikutnya bisa konsultasi Dan captionnya juga sangat menjual Dengan berbagai kelebihan dari produknya Dibandingkan produkmu Nah mereka lebih kreatif gimana Coba sedangkan kamu cuman satu posting Terus desainnya biasa aja Sedangkan temenmu desainnya bagus Order kebun desain Nah memang ketika yang kreatif ini Postingannya kan tadi ya Lebih menjual gitu Sedangkan kita yang posting asal Kasih caption asal gitu kan Yang penting ngerasa udah kok aku udah menjalankan digital marketing Ya akan kalah dengan kompetitor yang lebih progresif gitu Postingannya yang komplit semuanya ada gitu ya Gambarnya bagus ditata Ada video penjelasannya Ada keterangan promosi-promosinya seperti apa Misalkan kayak gitu ya Bisa konsultasi Bisa konsultasi bahkan Ya gimana kamu gak kalah gitu Dalam segi penjualan Apa statistik penjualannya gitu ya Dibanding mereka gitu Ketika dilihat tokonya misalkan gitu ya Secara keseluruhan feed Instagramnya gitu ya Rapih Rapih Bagus gitu Menarik Yang ini Foto seadanya Di keadaan gelap Misalkan Ya udah deh Gak menarik banget gitu kan Ya kalah deh Secara penjualan ya Kecil yang kamu nanti kayak gitu Sekali Yang berikutnya Promosinya gak jalan Katakanlah seperti ini Kamu kan tadi Upload gambar udah mah biasa aja Terus gak dipromosiin gitu Sedangkan Kompetitor kamu Udah mah ada gambar Ada video Ada konsultasi Captionnya lengkap Diberikan promosi lagi Misalnya ke Instagram Sosial media lainnya Atau Facebook Atau Tiktok Atau Dia melakukan promosi berbayar Misalnya ke Apa namanya Ke influencer Atau ke ads Instagram itu sendiri Ya otomatis kamu pasti kalah lah Dengan dia yang Segudang kelebihan gitu Ya itu ya Kalau kita udah bikin bagus Terus Dipromosiin atau diiklankan Ya pasti ke push ya Betul banget Sedangkan kita Itu Fotonya burem Fotonya burem Gak dipromosiin Susah banget ya Bahkan buat dapat followers Agaknya susah gitu Padahal udah posting tiap hari Misalkannya Ya makanya sebaiknya Belajar juga Membuat Gambarnya itu bagus Kalau gak sanggup Bikin bagus Ya datang ke designer Buat Ini feed Instagramnya Biar bagus Captionnya Biar bagus Biar menarik Kayak itu Gimana sih Konsultasi Betul sekali Bisa gunakan Jasa designer Seperti kita Ataupun Kita juga Pernah bikin konten Terkait cara foto Ada tuh searching aja Di youtube kita Seperti itu Silahkan Gratis Nah yang terakhir Udah posting tiap hari Tapi brandingnya Gak dibangun Maksudnya gimana Brandingnya Gak dibangun Kompetitor kamu Ngejelasin Bahwa Panci Anti Karat Misalnya Itu di branding Dari awal tuh Panci anti karat Panci anti karat Panci anti karat Kalau kamu cuma jualan Panci Udah aja Panci berkualitas bagus Apanya yang bagus Kualitasnya apa Apa Kan sedangkan Sedangkan si Kompetitor kamu ini Udah membranding diri Adalah memposisikan diri Adalah Panci anti karat Misalnya anti karat Selama Kamu hidup Misalnya Nah itu ya Di branding Apa sih Yang mau Apa namanya Ditonjolkan Gitu ya Panci anti karat Baju Yang tidak mungkin Belel Misalkan Selama 5 tahun Pasti bagus terus Anti bolong Misalkan Nah itu dia Alasan kenapa Kamu sudah posting Tapi gak ada yang beli Tadi ya Sudah kita bahas Jadi jika dirasa suka Jangan lupa di like Di komen Di subscribe Dan Dan jangan lupa juga Di share ke teman-teman Kamu supaya Bermanfaat Video ini Kayak gitu ya Dan Kalau teman-teman Suka dengan video ini Bisa Misalkan pengen support Pengen mendukung Itu bisa Klik tombol yang Di bawah nih Tombol Apa Dola Atau tombol love Iya Kayak gitu ya Oke Thank you Sampai jumpa di vlog kita Selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.